Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan dan Polda Metro Jaya akhirnya mengambil langkah tegas terhadap pelayanan taksi online Uber Taksi. Langkah ini dilakukan karena Uber Taksi dinilai tidak memiliki izin resmi untuk beroperasi di Jakarta. Pekan lalu, Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan dan Organda DKI Jakarta menangkap lima sopir taksi Uber. Kelimanya dibekuk setelah dijebak oleh petugas. Saat ini polisi menyatakan bahwa kasus taksi Uber telah memasuki tahap penyidikan. Polisi mengenakan pasal penipuan terhadap taksi Uber karena dinilai melanggar Undang-Undang Transportasi dan Undang-Undang Perseroan. Polisi telah memeriksa 10 orang saksi termasuk perwakilan Organda dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Alat bukti berupa mobil juga masih disita. Krimsus Polda Metro Jaya melakukan upaya paksa, mengamankan untuk dalam proses penyidikan. Nah kemarin sudah dinaikkan status dalam proses penyidikan saat ini. Tetapi belum ada tersangka. Teman-teman kita driver itu masih diamankan kan belum 1x24 jam. Adalah penilaian penyidik nanti apakah ditahan atau tidak. Karena dalam proses penyidikan. Begitu. Pasal yang dipersangkakan sementara ini 378. Ada dugaan penipuan di situ. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama juga berang dengan keberadaan taksi Uber. Secara tegas dia melarang taksi Uber beroperasi di Jakarta karena belum mengantongi izin resmi. Menurut Ahok, keberadaan Uber juga akan mengancam usaha taksi sejenis karena Uber bisa menawarkan harga yang lebih murah. Pada dasarnya, Ahok mengaku tak keberatan dengan konsep usaha yang diberikan Uber. Hanya saja ada aturan main yang harus dijalankan supaya tidak merugikan pengusaha lain dan konsumen. Tim Liputan Berita 1 Ya, dan untuk membahas hal ini di studio telah hadir Ketua Persatuan Perusahaan Rental Mobil Indonesia yang membawahi Uber Taksi Indonesia, Bapak Hendrik Kusnadi. Selamat siang, Pak Hendrik. Selamat siang. Dan juga ada Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Anton Parura. Selamat siang, Pak Anton. Selamat siang. Baik, kita akan langsung mulai. Saya akan pertama langsung kepada Pak Anton. Kita ini sedang beberapa minggu ini membicarakan mengenai legalitas Uber Taksi. Nah, ini dari Dinas Perhubungan sendiri kenapa menyebut ini ilegal nih? Baik, kami harus melihat dari sisi aturannya dulu. Jadi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kemudian ada di Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, kemudian di Perda 5 Tahun 2014 tentang transportasi. Artinya di situ diatur bahwa anggutan umum itu ada dua. Angkutan umum dalam trajek dan angkutan umum tidak dalam trajek. Nah, kalau dalam trajek seperti angkutan kota, angkutan perbatasan, angkutan antaraprovinsi gitu. Artinya dengan ruta tertentu. Kemudian angkutan umum tidak dalam trajek seperti taksi, kemudian ada bus para wisata, kemudian dan lain-lain lah seperti itu. Nah, Uber ini semuanya, dan semua anggutan umum ini, semua berplat nomor kuning. Kemudian dilakukan pengujian secara berkala, pengujian itu untuk kelaikan kendaraan. Nah, kita melihat, kalau kita melihat Uber, Uber ini dikelola dengan anggutan pribadi. Jadi, pribadi, kita nggak tahu, kalau kita ke jalan, kita nggak pernah bisa mendeteksi seperti apa, gitu, angkutan itu. Nanti kalau kita masuk sistemnya, baru bisa tahu bahwa ini angkutan Uber, gitu. Oke. Nah, secara aturan main, karena dia berplat nomor hitam, kemudian tidak punya, ya sampai sekarang tidak punya izin penyelenggaran angkutan, kemudian tidak punya izin usaha, dan kantornya kita tidak tahu, sehingga kalau ada apa-apa, yang bertanggung jawab siapa. Ya, jadi secara aturan main, kami sampaikan bahwa itu boleh terdekat sebagai anggutan yang ilegal. Oke. Nah, itu kan dari pihak Dishub, ya. Ini dari Mas Hendrik, nih, Mas Hendrik, selaku yang membawai salah satu perkumpulan membawai Uber Taxi, begitu, ya. Anda melihatnya bagaimana? Apakah Uber Taxi Indonesia memang mereka tidak melakukan atau mendaftarkan izin dan membuat PT? Atau bagaimana? Sebenarnya dari Uber Taxi, bagaimana mereka melihat hal ini? Selama ini sih, memang kita juga kebetulan sudah bekerja sama sama mereka itu dari Agustus 2014, ya. Jadi pada saat launching di Jakarta, kebetulan kita dari perusahaan rental saya yang memeloporinya juga awalnya, ya. Jadi, untuk mengenai legalitas, kemudian kantor, dan lain sebagainya. Sebetulnya kantor sih ada sebagai sekretariat aja. Jadi, setelah, memang waktu itu kan sudah ada sempat konsol versi juga, pertama kali pada saat launching, dicekal juga, seperti itu, kan. Jadi, dari saat itu, dan tetap berjalan sampai sekarang, dan ketemu juga masalah seperti ini, kita juga di dalam internal, kita juga sudah ajukan juga. Buat aja, dan ikuti aja peraturannya, seperti itu. Agar bekerja di Indonesia, bahkan di Jakarta, atau di kota-kota manapun, nanti Uber tidak lagi dianggap sebagai taksi gelap. Oke. Baik, tapi saat Uber ini dibuat, begitu kan, apakah tidak teridentifikasi, begitu dalam industri, apa katakan, transportasi publik di Jakarta, dan Indonesia, hal ini bisa menjadi masalah ke depannya? Atau memang di tengah jalan baru disadari, ternyata kami harus membuat PT, begitu apa bagaimana, Mas Hendrik? Mungkin, di sekarang baru disadari harus membuat PT, karena kan, sebetulnya Uber ini, pahamnya adalah, sebetulnya bukan taksi juga, tapi pahamnya adalah, yang menyebatani perusahaan rental, menemukan customer-nya. Gitu kan, jadi, di mana mobil rental itu bisa, kita kan sebetulnya ada juga, namanya, jasa antar tamu, transfer in, transfer out, kemudian juga ada sewa lepas kunci, dengan supir, dan lain sebagainya, dan itu kan menghasilkan uang juga, seperti itu kan, jenis usaha rental mobilnya seperti itu. Dan itu legal gitu ya? Legal, karena kita sendiri, memang perusahaan rental yang sudah legal, ada suratnya juga, seperti itu kan, jadi, memang mencari uangnya dari situ. Nah, dengan adanya aplikasi ini adalah, yang menyebatani, atau menemukan customer, bagi kami yang baru, memang retail, sifatnya, tapi, apa namanya, sistem kerjanya sama seperti itu. Pak Hendrik, tapi bagaimana Anda menjawab, mengenai keraguan, kalau terjadi apa-apa, misalnya, drivernya, bahaya, misalnya, membawa kendaraannya, tidak layak, begitu, kemudian nanti, kalau misalnya terjadi sesuatu, dinas perhubungan, maupun masyarakat, tidak bisa, menyampaikan keluhannya, nah, ini bagaimana? Selama ini, kalau misalnya, ini kan driver dari kita ya, kita yang mengelola, dari perusahaan rental sendiri, driver kita puluhan orang, kita sebelum, Ubernya sendiri ada training juga, tapi sebelum masuk ke situ, kita juga sebagai perusahaan rental, punya standarisasi, menerima supir, seperti apa kelayakannya, bahkan dari dulu sampai sekarang, menerima supir, harus dengan SKCK, jadi, untuk keamanan, supir, dan lain sebagainya, kita juga mengadakan weekly briefing, jadi kita juga tahu, pribadi supir itu seperti apa, servisnya seperti apa, kita mengadakan training juga, dari Ubernya sendiri pun, mengadakan training juga, mengadakan training dalam arti, menggunakan aplikasinya, kemudian juga, apa, interaksi dengan tamunya, dan lain sebagainya, itu yang di training, kalau misalnya ada apa-apa, mungkin, akan kembali ke rentalnya. Nah, dikatakan di Egan ya tadi, Mas Sri mengatakan bahwa, Uber Taxi ini kan bekerja sama, dengan beberapa rental mobil, begitu ya, apakah dipastikan bahwa mobil, dan juga pengendaranya, itu pasti dijamin oleh rental-rental tersebut, atau bahkan bisa, kita bisa mengetahui gitu, mobil ini nanti, drivernya siapa, jadi kalau ada apa-apa, nanti mengeceknya sulit begitu, bagaimana? Kalau saya lihat di aplikasi Uber sendiri, pada saat tamu itu, akan klik mobilnya ada di mana, itu dia sudah tahu supirnya siapa, dan nomor handphonenya siapa. Tapi, yang disayangkan, rental siapanya, nggak kelihatan. That's why, kenapa, kalau rental saya, supirnya semua berseragam. Karena kan, kalau misalnya pun, terjadi apa-apa begitu ya, walaupun kita tahu namanya, dan nomor telepon, kan bisa saja, orang ini begitu saja menghilang gitu, kalau tidak ada yang menjamin, katakan seperti itu. Pak Hendrik, betulkah, kalau misalnya masyarakat biasa begitu ya, dia tidak tergabung dalam rental mobil apapun, itu katakan dia punya driver dan mobil nganggur di rumah. Dia pengen daftar ke Uber, itu bisa jadi driver Uber? Iya, itu dengan cara seperti itu bisa, tapi Uber juga menginginkan beberapa persyaratan itu, tentunya SKCK, kemudian juga surat keterangan usaha. itu untuk bukan rental ya, istilahnya itu masuk ke dalam kooperasi. Ya, baik. Saya ke Pak Anton sebentar nih. Pak Anton, ini kan tadi kalau dilihat dari jawabannya Mas Hendrik, ada sedikit, awal cikal bakalnya Uber ini justru memfasilitasi para pengusaha rental mobil begitu ya, ideanya seperti itu. Secara hukum, apakah mereka, bagaimana Nick, mereka kan mengatakan kalau secara rentalnya, tapi punya izin, semuanya legal. Tapi saat digabungkan menjadi Uber Taxi, jadi akhirnya menjadi gabungan dengan angkutan umum begitu. Nah, ini secara hukum, mereka memang harus memisahkan hal itu, apa bagaimana bisa dijelasin? Karena ke depannya mungkin mereka harus melakukan sesuatu untuk bisa tetap mengaktifkan aplikasi ini begitu. Ya, saya pikir untuk menjadi pengusaha angkutan umum, harus punya izin penyelenggaran angkutan umum. Tapi berbeda sama rental ya sistemnya Pak? Ya, apapun itu, sistemnya izin ini harus berlaku, karena itu undang-undang dan peraturan pemerintah. Nah, kami berharap, tadi yang menarik tadi, yang disampaikan Pak Hendrik, bahwa sudah menginformasikan atau menganjurkan kepada pengusaha Uber, agar segera membuat perusahaan, membuat kantor, membuat... Udah berapa lama itu Pak? Saya kira itu hal yang menarik. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan permohonan kepada pemerintah provinsi, di Kajakarta, agar bisa, nantipun di pemerintah provinsi akan dilakukan kajian. Kemudian kalau misalnya memenuhi syarat, dia akan diberikan izin. Oke, baik. Kita mungkin akan lanjutkan ya, mungkin membahas mengenai keamanan dari Uber Taksi ini, dan juga bagaimana ke depannya, izinnya seperti apa nih, harusnya seperti apa, di segmen berikutnya ya Pak Anton, dan juga Mas Hendrik. Ya, merupakan kami akan kembali usai cerita berikutnya. selamat menikmati.